Ramai di media sosial saat sidang paripurna digelar Ketua DPRD Kabupaten Alor Nusa Tenggara Timur Eni Anggrek diduga dianiaya Wakil Ketua DPRD Alor Sulaiman Singh pada Rabu 4 Januari 2023. Eni mengaku tangan kirinya dipukul Sulaiman Singh dengan keras hingga pengkak dan juga sakit. Tidak terima dengan perlakuan ini Eni melaporkan insiden tersebut ke Mapolres Alor. Dugaan penganiayaan itu terjadi di meja pimpinan DPRD Kabupaten Alor saat sidang paripurna berlangsung. Penganiayaan itu bermula saat dirinya mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Alor. Namun ia mengaku tak diundang dalam sidang tersebut karena jabatannya sebagai ketua DPRD Alor disabotase. Ia mengatakan walau tak diundang dirinya hadir dan duduk bersebelahan dengan Wakil Ketua DPRD. Menurut Eni daftar hadir sidang paripurna itu pun sudah direkayasa dengan tidak ada namanya sebagai ketua DPRD. Daftar hadir itu juga tidak diserahkan kepadanya untuk ditandatangani. Ia mengatakan mereka tidak mencantumkan ketua dan sebelum sidang pihaknya meminta skenario persidangan dan palu sehingga dipukul Wakil Ketua Sulaiman Singh tersebut. Usai dianiaya Eni mendatangi Markas Polres Alor untuk melaporkan kejadian itu. Eni juga diketahui telah melakukan ronsen pada bagian tangannya di rumah sakit. Ia berharap kasus itu segera ditangani polisi hingga tuntas. Sementara itu, Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Kepolisian Resor Alor itu Yamas James Bau membenarkan laporan tersebut. Adapun kronologi penganiayaan tersebut terjadi saat korban Eni Anggrek mengikuti rapat paripurna di kantor DPRD Alor. Saat berlangsung rapat, terlapor Sulaiman Singh memukul korban menggunakan tangan sebanyak satu kali di bagian tangan kiri korban. Korban mengalami bengkak dan membiru pada bagian tangan. Saat ini James mengatakan pihaknya sedang meminta keterangan sejumlah saksi dan juga terlapor. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.